Halo, pelajaran-pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas berbicara secara publik. Selamat datang kemampuan berbicara secara impromptuous speaking skills. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ini ya. Kenapa kita perlu belajar tentang ini? Coba bayangkan bagaimana jika Anda berkunjung ke suatu acara, lalu si ketua panitia sudah digadang-gadang untuk memberikan sambutan, akan tetapi ternyata menjelang acara akan berlangsung. Rupanya dia tidak datang. Nah, alih-alih mencari wakil ketua, orang-orang justru melihat sosok Anda yang datang, kemudian berpikir, oh sepertinya Anda yang tepat untuk menggantikan ketua panitia. Lalu si ketua panitia pun menghubungi Anda secara personal dan meminta Anda menggantikannya. Semua orang memandang Anda, sepertinya Anda yang diminta menggantikannya. Lalu, apa yang Anda rasakan saat itu? Responses will vary, but may include feeling overwhelmed, anxious, fearful, panic, or stressed. Keringat dingin bukan? Cemas bukan? Atau bahkan Anda tetap tenang dan siap untuk berbicara langsung tanpa persiapan yang cukup. Apakah Anda pernah merasakan kondisi tersebut? Bagaimana jika Anda pernah bahkan atau jika suatu saat tidak menutup kemungkinan ini ya, tidak menutup kemungkinan, Anda harus memberikan sambutan di hadapan halaya ramai tanpa persiapan. Memang sih ya, kemungkinan ini tuh tidak ditemukan pada setiap orang yang bisa langsung berbicara di depan umum tanpa persiapan. Tetapi, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya asalkan kita berlatih. Nah, disinilah, di kelas inilah kita belajar tentang itu. In this session, we will explore ways in which you can develop this skill so you can feel more confident when speaking at a moment's notice. Disinilah kita akan belajar tentang pentingnya skill semacam ini. Dengan tujuan, kelak Anda bisa menyampaikan pidato dengan baik dan luar biasa meski tanpa persiapan. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita berlatih impromptu speaking? Yang pertama adalah self-confidence. It can give you the self-confidence you need to give a last minute presentation. Benar-benar ini tuh, ketika kita berlatih ini, Anda akan dipersiapkan untuk lebih percaya diri, Anda lebih dipersiapkan untuk bisa menghadapi suasana tertekan apapun, Anda masih bisa menghadapinya. Dan ini adalah suatu kualitas yang lebih that everyone needs to have to convince others of your ideas. Nah, yang kedua adalah, apa? Ayo, building reputation. Nah, you can build your reputation as a someone when you learn to speak effectively under pressure. Nah, kadang memang ketika kita ingin bertumbuh, kita harus keluar dari zona nyaman, bukan? Nah, ketika kita ingin bertumbuh itu, kita pun juga harus nge-push diri kita. Bagaimana kita harus siap ketika suatu saat kita diminta untuk berbicara, tanpa ada persiapan apapun, kita bisa melakukannya. Nah, itu adalah suatu kualitas yang lebih. Kemudian, make remarks in networking events. Nah, ini pun juga, ini sangat membantu sekali. Karena orang lain pun akan merasa tertarik. Dan merasa, oh, orang ini bisa tetap berbicara dengan baik dan lancar, meskipun dalam kondisi mendadak tanpa ada persiapan. It's a value. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu pelajarinya? By developing this skill, you can learn to speak with eloquence, humor, and confidence. Yang penting adalah jadi diri Anda sendiri. Ketika Anda jadi diri Anda sendiri, Anda tidak memaksakan diri Anda mirip orang lain, itu Anda secara tidak langsung memunculkan kualitas. Dan itu tentu saja membantu Anda menyampaikan pesan atau poin-poin argumentasi dengan baik. Berkomunikasi dengan lancar. Dan itu merupakan salah satu hal penting to pursue future leadership rules. Jadi untuk ke depan, semakin lebih baik. Nah, selanjutnya ya. Now, I want to encourage you to think of any time impromptious speaking is needed. Jadi coba kita bayangkan ya. Kapan aja sih situasi di mana kita Ada besar kemungkinan permintaan untuk memberikan speech itu secara mendetek. Pertama adalah A scheduled speaker is unavailable. Ya, kadangkan kita sudah mempersiapkan ya speakernya, tapi ternyata sakit atau keadaan cuaca yang tidak menentu atau apapun, sehingga speaker tidak bisa datang. Tentu, akhirnya akan mencari pengganti secara mendadak. Yang kedua, Participating in a discussion panel. Berpartisipasi dalam diskusi panel. Tentu saja. Ini membutuhkan keaktifan dalam berbicara secara diplomatis. Q&A after a presentation or club visit. Biasanya diminta untuk question and answer. Dan ini juga kadang impromptious sekali. Mendadak sekali. A telephone radio newspaper interview. Bayangkan jika Anda ketika sedang asik sendiri atau sedang melakukan sesuatu, kemudian didatangi oleh seseorang yang kemudian mereka berkata bahwa mereka adalah seorang wartawan. Apa yang Anda harus persiapkan? Apakah harus menyiapkan notes semalam suntuk sehingga itu bisa menjawab wartawan tersebut? Tentu tidak, bukan. Karena terkadang memang dibutuhkan kemampuan untuk menjawab saat itu juga. Dengan sering berlatih, kita bisa menjawabnya dengan lebih baik. Saying a few words at a gathering. Dalam perkumpulan, kadang kita diminta untuk memberikan sambutan. Giving an update on a project. Biasanya dalam rapat. Terkadang tanpa disangka-sangka kita diminta oleh ketua rapat untuk memberikan update. Nah, kemampuan ini sangat dibutuhkan. Joining a debate about an issue in the district. Kemudian ada permasalahan. Biasanya kalau kita lihat ada undangan, dialog terbuka. Nah, tentu saja terkadang kita tidak bisa meng-expect bahwa pertanyaan-pertanyaan ataupun isu-isu perdebatan itu sesuai dengan apa yang kita berkirakan. Sehingga membutuhkan kemampuan untuk berbicara tanpa persiapan lebih panjang. And giving an unplanned toast. Gimana? Ketika, oh ya, selamat ya, selamat, toast, toast, toast. Tentu untuk mengatakan seperti itu pun juga perlu sambutan yang singkat. Tapi tentu saja tidak mudah kalau kita tidak berlatih. Ada banyak kemungkinan bahwa sepanjang titian karir yang sedang Anda lalui, ke depannya Anda mungkin dihadapkan situasi seperti itu. Daripada berpikir bahwa hal itu adalah suatu hal yang menakutkan, bagaimana jika kita mulai merubah mindset kita dan berpikir bahwa tidak seperti itu. Tidak se-stress itu, tidak se-panik itu, tetapi ini adalah suatu hal yang menantang dan membuat Anda, adrenalin Anda tertantang untuk bisa memenuhinya. Anda tidak selalu mengantikkan setiap situasi, so having strategies for what to do when you are taken by surprise is another way you can be ready when an unfortunate opportunity to speak arises. Ya kan? Anda tidak bisa memprediksi kapan itu terjadi, tapi jika kita tahu strateginya, itu membantu Anda untuk bisa menghadapi tantangan ke depan. Itulah sebabnya kita perlu untuk berlatih thinking under pressure. Berpikir dalam tekatan yang tinggi. You would luckily feel under pressure if this happened to you. Ya kan? Bagaimana jika nama Anda yang kemudian disebut kepada bapak ini, kepada ibu ini, kepada saudara ini, saudara X, saudara J, silakan maju ke depan untuk memberikan sambutan. Lalu apa yang Anda rasakan? What do you do? What do you say? And how do you say it? Mungkin Anda punya banyak ide yang mengalir di kepala, banyak opini yang muncul deras di kepala, tapi bagaimana Anda mengaturnya dalam waktu yang singkat di depan sekelompok orang atau begitu banyak orang yang Anda tidak tahu seperti apa audiensnya. Nah, kuncinya adalah taktik. Taktik yang pertama adalah you should calm yourself down. Anda harus menenangkan diri Anda. Anda harus tenang. Nggak boleh panik. Karena ketika panik, we shut our brain. Kita nggak bisa mikir. So, take a deep breath. Nah, ini yang perlu nih. Ambil nafas dalam-dalam. Nah, kesalahan yang sering ditemukan oleh orang-orang ketika mulai berbicara bahwa itu bahwa mereka mereka tidak menenangkan diri mereka. Mereka langsung saja berpikir, oh, saya akan ngomong ini. Saya akan ngomong itu tanpa mereka mempersiapkan mental mereka. Sehingga apa yang terjadi? Kepanikan yang menguasai. Mungkin Anda tidak bisa minta oh, saya minta waktu beberapa menit lagi. Mungkin Anda tidak bisa. Karena dalam sekian detik Anda harus maju ke panggung dengan menarik nafas dalam-dalam. Taking a deep breath. Ini membuat Anda lebih relax. Membuat Anda bisa mengontrol situasi. Kemudian taktik berikutnya adalah Speak in a confident voice. Jadi, berbicara dengan suara yang percaya diri. Tidak harus suara keras ya. Suara keras belum tentu percaya diri juga. Jadi, suara yang tenang, yang mantap, dan percaya diri itulah. Kemudian, Use pauses strategically to emphasize a point. Jadi, Anda pun juga, jadi kalau berbicara lancar itu tidak terus berbicara seperti kereta api, tanpa jeda, tidak. Ada saatnya Anda perlu berhenti, mengaksesi audience, kemudian melanjutkan kembali perkataan Anda, karena itu memberikan tekanan. Seberapa penting apa yang Anda coba? Vary your tone. Variasikan. Jadi, nadanya tidak boleh datar terus, tinggi terus, tidak. Tapi, divaryasikan. Sehingga, pendengar tidak bosan. Dan, jangan lupa, use eye contact. Ya, tataman mata ini penting sekali. Meskipun Anda sebenarnya pemalu, meskipun Anda di lingkungan kehidupan sehari-hari mungkin Anda pemalu, Anda tidak nyaman, terlalu sering eye contact dengan orang lain, tetapi, ini adalah dunia panggung, dunia stage, di mana Anda menjadi pusat perhatian. Maka, Anda harus shifting yourself. Jadi, Anda harus keluar dari zona nyaman Anda, berusaha untuk menatap mereka, berusaha untuk memberikan kenyamanan dan komunikasi. Tentu tidak nyaman bukan kalau audience melihat Anda, lalu Anda tidak memandang mereka sama sekali. Jadi, use eye contact properly. Kemudian, although you may only have a few seconds to prepare for any particular impromptu situation, you can certainly take steps now to ensure you are as ready as possible. Jadi, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi tak terduga seperti ini. Ada beberapa nih. Yang pertama adalah argument, reason, example, argument, area. nah, di sini, Anda memulai dengan menyampaikan apa sih yang ingin Anda sampaikan, yang kebetulan hanya dalam waktu singkat dan kemudian dalam pikiran Anda, oke, saya ingin ngomong seperti ini. Lalu, kemudian Anda menyampaikan itu. Lalu, kemudian, jelaskan reason-nya. Alasan kenapa kok Anda merasa bahwa hal itu perlu disampaikan. selanjutnya, berikan contoh. Setelah Anda memberikan contoh nyatanya seperti apa, ini, ini, itu, kemudian kembali Anda ulang. Oleh sebab itu, makanya saya mengatakan seperti ini. Terima kasih. Berterima kasih kepada audiens. Nah, ini umum terjadi ya. Dan untuk yang kedua adalah problems, pros versus pros versus cons kemudian conclusion. Di sini, Anda mulai dengan mengurai masalah ya. Anda mencoba untuk membicarakan suatu hal, untungnya, dan kemudian negatifnya, gitu. Lalu, kemudian Anda buat kesimpulan dari itu. Ini adalah salah satu cara yang biasanya umumnya digunakan oleh para profesional untuk menyampaikan suatu hal yang dimana itu memberikan sebuah inspirasi bagi para pendengar. Nah, ini yang selanjutnya ya. Who, what, when, where, and why. Anda bisa menggunakan strategi ini ketika Anda merasa bahwa oke, Anda tidak diberi waktu sama sekali, lalu Anda disuruh maju, Anda bisa menggunakan ini. Strategi ini digunakan ya, yaitu dengan menggunakan who, what, when, where, and why. Jadi, misalkan ya, jika Anda diminta, gitu ya, speak briefly, Anda diminta untuk berbicara secara apa, memberi sambutan singkat tentang sebuah organisasi yang sedang Anda jalani atau sebuah proyek yang sedang Anda lakukan. Anda bisa memulainya dengan siapa sih yang memulai proyek ini, terus kemudian siapa sih yang membantunya, who, kita mulai dari who, gitu ya. Kemudian selanjutnya, when, kapan sih proyek ini dimulai, gitu, terus bagaimana selanjutnya, gitu, terus dimana lokasinya, dan kenapa kita perlu melakukan proyek itu. Nah, dengan who, what, when, where, and why, menjawab itu, Anda seperti ide mengalir dengan lancar, tapi tentu saja perlu berhati ya, dan jika Anda tahu strategi ini, ini akan mudah apabila suatu saat Anda menghadapi situasi seperti ini. Lalu yang selanjutnya, impress audiences with fun Q&A session. Jadi Anda bisa membuat mereka terpukau dengan kemampuan Anda melakukan Q&A, ya. Nah, ini mengapa menarik sekali? Tidak begitu lama, tapi Anda bisa memberikan suatu hal yang menarik, yang eye-catching, yang menarik bagi audience. Bagaimana? Ya, dengan memberikan speech, yang mana setiap orang bisa mudah menjawabnya. Game, atau pertanya-pertanya yang asik dijawab. Nah, ada satu hal lagi yang saya lupa juga, yaitu use personal stories. Anda bisa menggunakan cerita pribadi Anda, yang mana itu termasuk yang emotional, real, interesting, yang mana itu kemudian menghibur para audience. yang menginspirasi mereka. Dear students, demikianlah, strategi, cara menghadapi kepanikan saat impromptuous speaking, dan apa saja yang harus Anda lakukan ketika Anda berada di situasi tersebut. ini menandakan pertemuan pertama kita sudah berakhir. Akan ada soal sederhana yang perlu Anda isi untuk menguji seberapa jauh pemahaman Anda. Ada juga PDF yang bisa Anda pelajari di rumah. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan juga semangat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.